Halo teman-teman kembali lagi ke channel Ridwan Jadi di video kali ini saya akan mengunboxing sekaligus mereview sebuah mesin board listrik dari produk Riu Nah nanti kita akan tes langsung untuk melombangi kayu, besi dan juga beton Jadi bagaimana nanti hasilnya, tetap ikuti video ini sampai selesai dan selamat menaksikan Oke jadi ini adalah produk dari Riu dengan model RID 13-1RE Jadi ini memiliki power sebesar 600W dan memiliki speed ataupun kecepatan 0-2800RPM Dengan kepala boardnya itu maksimal 13mm Oke jadi langsung saja kita lihat apa-apa saja yang saya dapatkan dari paket pembelian ini Oke jadi yang pertama ini adalah unitnya Jadi boardnya ini Jadi ini diameter kepalanya tadi cukup besar ya Bisa teman-teman lihat seperti ini bentuk dari bodinya Kemudian kita juga mendapatkan handle tambahan Jadi bisa digunakan disini kalau kita mau ngebor beton ataupun dinding Jadi bisa menggunakan dua tangan Kemudian kita juga mendapatkan ini alat ukur biasanya digunakan ataupun dipasang pada saat mengebor bagian dinding Ini untuk kita tahu seberapa dalam yang sudah kita bor ya Kemudian ini juga kita dapat kunci Kunci untuk mata bornya Kemudian ini manual booknya Oh ya kita juga dapat carbon brush ataupun arangnya sebagai pengganti nanti kalau sudah waktunya kita ganti Oke langsung saja kita bahas bornya Jadi ini adalah bodi dari bornya itu plastik ya Kemudian disini ada pilihan Jadi pada saat kita mau ngebor kayu ataupun pelat besi Kita tinggal geser ke kiri Kemudian kalau mau ngebor ke dinding kita geser ke kanan Seperti ini Nah kemudian disini ada speednya kecepatannya Untuk pengaturan kecepatannya Untuk pengaturan kecepatannya Ini penguncinya Kemudian disini ada untuk setelan Perputaran mat bornya maksud saya Ke kiri ataupun ke kanan Nah jadi seperti ini saja untuk kita pembahasan unitnya Jadi langsung saja akan saya coba ke tiga material ya Yang pertama kita coba ke kayu Kemudian ke besi dan juga langsung kita coba ke beton ataupun batu ya Nanti kita coba ke tiga benda tersebut Nah jadi tetap ikuti videonya sampai selesai Oke jadi disini saya sudah menyiapkan tiga material yang akan saya coba Yang pertama ini ada kayu dengan tebal Kurang lebih 2 cm 2 cm Kemudian ada plat ini tebalnya kira-kira 2 mm ya 2 mm kemudian juga ada Ini bekas coran beton ya Bekas coran dinding yang sudah dibobok Yang sudah dihancurkan Kita coba juga nanti Terakhir Nah jadi pertama kita akan coba dulu ke kayu Oke yang pertama mata bor kayu Jadi mata bor kayunya ini Sudah lama tidak dipakai ya Karena jarang digunakan Jadi tidak terlalu menyiapkan mata bor untuk kayu Nah jadi kita coba dengan mata bor yang ukurannya ini 6 mm ya Kita atur dulu variable speednya Kita nolkan dulu Kita naikkan 4 saja 1, 2, 3, 4 Kemudian kita setel ke kiri Untuk kayu dan juga besi Oke langsung saja saya mulai Oke jadi lumayan cepat Karena materialnya kayu Jadi lumayan cepat padahal speednya tidak terlalu kencang Oke selanjutnya kita coba ke plat besi Saya coba ganti dulu mata bornya Oke jadi disini saya menggunakan mata bor ukuran 8 mm ya Jadi kita coba dulu Oke cukup mudah juga Dengan speed tapi kita naikkan tadi speednya paling maksimal Jadi lumayan lumayan cepat dengan mata bor yang tidak terlalu mahal Jadi ini maksud saya dengan mata bor yang ya harganya standar lah ya Ini sudah lumayan Sudah lumayan cepat juga Sudah lumayan kuat juga Oke selanjutnya yang terakhir Kita akan coba gunakan di Bekas Beton lah ya bisa dikatakan bekas dinding ya Karena ini bekas hancuran dari dinding juga Jadi saya menggunakan mata bor ukuran 6 mm Jadi kita coba langsung Pertama jangan lupa kita geserkan dulu ke kanan Karena ini untuk dinding Karena dia akan ada impactnya di bagian kepala Oke kita coba dulu ke speed yang Jangan terlalu kencang ya Kita nolkan dulu Ini sudah nol Kita naikkan 5 Tadi 3 Ini 4 5 Oke Kita coba Coba kita maksimalkan Oke lumayan Coba kita maksimalkan Oke Sangat cepat ya Sangat mudah Sangat kuat ini Bor ini Oke jadi sudah kita coba ke ketiga material tadi Dan hasilnya sangat memuaskan ya Sangat mudah tadi Khususnya untuk di beton ataupun di dinding Ini karena fokus saya mungkin Menggunakan atau membeli bor ini Untuk melobangi dinding Ataupun beton ya Jadi untuk melobangi dinding dan beton tadi Sangat mudah ya Bahkan tidak menggunakan speed maksimal saja Kita sudah dengan mudah Bisa melobangi dinding ataupun material beton tadi Jadi menurut saya produk ini Dengan merek dan kualitas yang bagus Jadi bisa Ataupun layak teman-teman coba Ataupun teman beli Jika teman-teman Sedang mencari impact drill ataupun Bor beton Jadi saya beli ini dengan harga 375 Itu sudah mendapatkan garansi selama 6 bulan Dan bisa teman-teman dapatkan di toko-toko power tool Ataupun toko-toko online Banyak ya Jadi yang menjual bor dari produk Rio ini Jadi demikianlah menurut saya video Ataupun review video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Bagi kalian yang suka dengan video ini Bisa kalian like Dan jika ada yang ini ditanyakan Silahkan di tulis di kolom komentar Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe untuk mengikuti video-video saya selanjutnya Jadi saya Ridwan Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Bye